Halo, perkenalkan. Nama saya Diaher Malia Putri dan saya akan membahas tentang urgensi Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Di dalam hidup berbangsa dan bernegara, terkadang masyarakat masih merasa bingung di mana yang lebih penting antara bangsa dengan negara dan terkadang malah mengepelekan keduanya. Negara adalah organisasi kekuasaan dari persekutuan hidup manusia, sedangkan bangsa lebih menunjuk pada persekutuan hidup manusia. Suatu negara pasti memiliki identitas nasional tersendiri yang berbeda antara negara satu dengan negara yang lainnya, karena identitas nasional suatu bangsa menunjukkan kepribadian suatu bangsa tersebut. Indonesia sendiri memiliki Pancasila sebagai identitas negara. Pancasila merupakan pandangan hidup, dasar negara, dan pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk. Begitu besar pengaruh Pancasila terhadap bangsa dan negara Indonesia. Kondisi ini dapat terjadi karena perjalanan sejarah dan kompleksilas keberadaan Indonesia seperti keragaman suku, agama, bahasa, pulau, adat isyadat, kebiasaan budaya, serta warna kulit yang jauh berbeda satu sama lain tetap mutlak harus dipersatukan. Pancasila sebagai aplikasi kehidupan dapat kita lihat mengenai Pancasila yang dijadikan sebagai sumber segala hukum. Hal tersebut juga berkaitan dengan segala kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilarang keras menetapkan kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dan dapat dikatakan, Pancasila sebagai dasar negara untuk melaksanakan hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bernegara. Yang dimaksud Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah undang-undang yang telah disahkan oleh parlemen maupun pemerintah merupakan implementasi dari Pancasila. Dan semua peraturan perundang-undangan yang ada, baik tingkat pusat maupun daerah, harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh sebab itu, Pancasila dikatakan mutlak sebagai falsafah negara, pandangan hidup, dasar negara, sistem dasar ketatanegaraan, dan arah politik. Begitu banyak permasalahan yang sedang bangsa kita hadapi, mulai dari permasalahan individu sampai ke permasalahan bernegara. Sebenarnya, semua persoalan bisa diselesaikan apabila rakyat Indonesia sudah menjiwai Pancasila. Tetapi, negara hanya meninggikan keilmuan, ilmu pengetahuan, tetapi masih banyak yang tidak mendalami dan menerapkan nilai Pancasila itu sendiri. Untuk mengatasi beberapa masalah yang ada, perlu pemahaman yang mendalam terhadap urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Dalam pemahaman tersebut, ada tahap implementasi juga, yaitu tahap yang selalu memperhatikan prinsip-prinsip good governance antara lain, transparan, akuntabel, dan adil. Sehingga, akan terhindar dari KKN yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, maka Indonesia akan mencapai tujuan yang dicita-citakan seperti yang diharapkan pejuang-pejuang pada masa dahulu jika rakyat Indonesia menerapkan nilai-nilai yang tergandung dalam Pancasila. Sekian dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Terima kasih. Sampai jumpa.